Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih, Glory Glory Manchester United Manajer Manchester United, Eric Ten Hag, buka suara terkait keputusannya menunjuk Bruno Fernandes Selagu Kapten Baru Setan Merah Eric Ten Hag menyebut bahwa sang playmaker memiliki kualitas yang tepat untuk menjadi pemimpin setan merah Eric Ten Hag menyebut bahwa Bruno Fernandes selalu jadi teladan kepada rekan-rekan setimnya agar terus bekerja keras Itulah menjadi pertimbangan Eric Ten Hag menunjuk sebagai Kapten Manchester United Eric Ten Hag juga menyebut bahwa Bruno Fernandes tidak bisa sendirian memimpin skuad Manchester United Ia membutuhkan sosok pemimpin lain di skuad MU agar setan merah bisa tampil dengan lebih padu Manajer Manchester United, Eric Ten Hag, buka suara terkait masa depan Harry Maguire Ia menekankan sang back masih masuk dalam rencananya di musim 2023-2024 mendatang Menurut Eric Ten Hag, Maguire masih bisa berkontribusi bagi setan merah Itulah mengapa ia ingin sang back tetap berada di skuadnya pada musim depan Kami minimal butuh 4 back tengah untuk menjalani 1 musim Kadang malah kami butuh tambahan 1 back tengah lagi Sambung Ten Hag, Anda bisa lihat di musim lalu bahwa kami memainkan banyak sekali pertandingan Itulah mengapa kami sangat senang memiliki pemain seperti Harry Maguire di tim ini Lebih lanjut, Eric Ten Hag menekankan bahwa keputusannya mencopot ban kapten Maguire Bukan untuk mempermalukan sang back Ia mencoba membantu meringankan beban sang back agar ia bisa tampil lebih maksimal Menurut rumor yang beredar di Inggris Manchester United sendiri kesulitan untuk menjual Maguire di musim panas ini Pasalnya sang back punya gaji yang besar dan kebanyakan peminatnya tidak sanggup membayar gajinya yang tinggi tersebut Manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan update seputar masa depan Mason Greenwood Ia mengaku masih belum tahu bagaimana nasib sang penyerang muda ke depannya Baru-baru ini Eric Ten Hag dimintai informasi terkait situasi Mason Greenwood Ia menyebut bahwa ia tidak punya kuasa terkait masalah ini Eric Ten Hag menyebut bahwa apakah Mason Greenwood akan dipertahankan MU atau tidak sepenuhnya ada di tangan manajemen Setan Merah Ia menyebut bahwa ia sudah memberikan pertimbangan kepada klub dan manajemen Setan Merah agar segera mengambil keputusan terkaitnya Ketika dikorek mengenai saran yang ia berikan kepada pihak klub terkait Mason Greenwood Eric Ten Hag memilih menutup mulut rapat-rapat Ia tidak mau membocorkan seperti apa sikapnya terkait masa depan Mason Greenwood Menurut sejumlah rumor yang beredar di Inggris, Greenwood kemungkinan besar akan dipinjamkan ke klub lain di musim 2023-2024 Selain untuk mengembalikan performanya ke level tertinggi Manajemen MU berharap publik bisa melupakan kasus hukum yang mencerat sang pemain selama ia dipinjamkan nanti Satu lagi pemain muda berbakat meninggalkan Manchester United di musim panas ini Charlie Savage memutuskan untuk bergabung dengan klub Ligue 1 Reading di musim panas ini Kepastian Charlie Savage bergabung dengan Reading ini dikonfirmasi langsung oleh Manchester United Setan Merah mengumumkan bahwa sang gelandang akan melanjutkan karirnya di Reading mulai musim depan Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan sejumlah detail terkait transfer Savage ke Reading Manchester United memasukkan sejumlah klausul dalam transfer ini Yang pertama adalah mereka akan mendapatkan persentase dari penjualan Savage di masa depan Selain itu MU juga diberi hak untuk menyamai tawaran yang masuk untuk Savage Dan mereka akan diprioritaskan jika Savage nantinya akan dijual Reading Keputusan Charlie Savage untuk meninggalkan MU sejalan dengan langkah yang diambil tandemnya Zidane Iqbal Kabar mengejutkan datang dari MU Pada pertengahan Juli 2023 MU diklaim media-media Inggris membuka peluang merekrut pemain gaik yang sudah berusia 35 tahun Setan Merah tergoda karena bisa mendapatkannya secara gratis ESPN melaporkan mempertimbangkan MU untuk segera memberikan kontrak permanen kepada back tengah veteran Johnny Evans Pemain binaan MU itu akan dikontrak selama satu musim saja Untuk mengarungi musim 2023-2024 Johnny Evans tidak akan jadi pemain utama MU Pria Irlandia Utara itu diplot menjadi back tengah pilihan kelima di squad Manchester United Manager MU Eric Ten Hag begitu terkesan dengan kinerja Evans selama pramusim 2023 ini Seperti diketahui Evans dikasih kesempatan berlatih bersama squad MU setelah tidak memiliki klub usai meninggalkan Leicester City Yang terdegradasi dari Liga Premier Inggris Saat sesi latihan Evans mampu meyakinkan Ten Hag Evans pun mendapatkan kontrak jangka pendek sehingga bisa ikut bermain di turu pramusim MU Evans main di babak kedua saat MU menang 1-0 melawan Olympic Lyon Ketenangan Evans membuat MU mempertahankan keunggulan yang didapat di babak pertama Bila terus tampil menjanjikan Eric Ten Hag dilaporkan ESPN siap memberikan kontrak permanen setahun kepada Evans MU sedang mempertimbangkan dengan serius memakai jasa Johnny Evans Semusim di musim 2023-2024 Manchester United nampaknya akan segera berpisah dengan Alex Telles Sangbek dikabarkan akan segera merampungkan kepindahannya ke klub barunya Al Nasser Setelah sempat ragu, Al Nasser memutuskan untuk mendatangkan Alex Telles dari MU Klub Saudi Pro League itu dikabarkan sudah mengirimkan dokumen transfer Alex Telles ke MU Dan pihak Setan Merah sudah menyepakati transfer tersebut MU dilaporkan akan mendapatkan bayaran sekitar 4 juta pound sterling plus sejumlah add-ons Yang total paketnya bisa mencapai 7 juta pound sterling Menurut Fabrizio Romano Proses transfer Alex Telles ini sudah selesai dan tinggal pengumuman saja Sangbek menjalani tes medis di Al Nasser pada hari Jumat 22 Juli 2023 kemarin Sangbek tidak mengalami kendala berarti dalam tes medis tersebut Alex Telles juga dilaporkan sudah ikut dalam rombongan Al Nasser Yang akan menggelar sejumlah uji coba di Jepang pada pekan depan Manchester United berpotensi kehilangan satu bek lagi dalam waktu dekat ini Eric Bailey dilaporkan akan segera meninggalkan setan merah Fabrizio Romano mengklaim ada satu bek lagi yang akan segera berpisah dengan MU Ia adalah bek tengah asal Pantai Gading, Eric Bailey Menurut laporan Fabrizio Romano Bailey saat ini sedang ambil ancang-ancang untuk cabut dari MU Sang bek dikabarkan mendapatkan sejumlah tawaran untuk pindah klub Ada Fulham dan ada klub Arab Saudi yang berminat memakai jasanya Romano menyebut bahwa Bailey dan sang agen sedang mempelajari tawaran yang masuk Ia akan segera mengambil keputusan terkait klub mana yang akan ia bela Manchester United juga dilaporkan tidak akan menghalangi kepergian Bailey Karena sang bek tidak masuk dalam rencana Eric Ten Hag Sang manajer menilai Eric Bailey tidak cocok dengan skema permainannya Sehingga ketimbang ia hanya jadi pemain surplus Ia lebih baik dilepas ke klub lain Jadi MU saat ini menunggu tawaran resmi yang masuk untuk sang bek Dan jika tawaran itu cocok maka Eric Bailey akan segera dilepas Kebusan sekitar 5-10 juta euro dikabarkan cukup untuk memboyong mantan pemain Villarreal tersebut Manchester United memenangkan uji coba ketiga mereka di musim panas ini Menghadapi Arsenal, Setan Merah menang dengan skor 2-0 Gol kemenangan MU dicetak oleh Bruno Fernandes dan Jadon Sancho di babak pertama Sementara di babak adu penalti MU mampu menang dengan skor 5-3 Berkat hasil ini MU sudah meraih 3 kemenangan selama tur pramusim Sementara Arsenal meraih 1 kemenangan, 1 hasil seri dan 1 kekalahan Terima kasih telah menonton!